Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki water heater yang mati total Namun sebelum itu ada baiknya kita klik tombol like, komen, dan subscribe ya Mari kita mulai Pertama-tama kita buka dulu semua baut-bautnya ya Setelah baut-bautnya terlepas, lalu kita angkat covernya Dan kita buka kabel-kabelnya Cara melepas kabelnya cukup mudah, kita tekan aja sovet yang ada pada kabel, lalu kita tarik Dan sovet pun akan terlepas Ini adalah penampakan bagian dalam dari water heater Dan ini adalah modul dari water heater yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari baterai ke komponen-komponen water heater Modul inilah yang rusak yang menyebabkan water heater mati total Nah untuk melepas modulnya, kita buka baut yang ada pada bagian belakang Setelah baut-bautnya terlepas, kita akan ganti modul yang lama menggunakan modul yang baru Dan ini adalah modul baru yang akan kita pasang ke water heaternya Sekarang kita lepas baut yang mengikat kabel yang berwarna coklat Supaya tidak lupa dan lebih mudah, kita lepas satu lalu kita pasang kembali Cara ini akan lebih mudah dan gampang diingat Soalnya kalau kita lepas dulu semua kabel-kabelnya Ada kemungkinan saat kita memasangnya, kita akan lupa pada kabel mana yang harus kita pasang Sekarang kita akan memasang kabel yang berwarna kuning merah hitam Kita copot dulu soketnya Lalu kita lepas kabel yang lamanya Dan sekarang kita pasang kabel yang baru Setelah kabel yang berwarna merah kuning Terpasang sekarang saatnya kita pasang kabel yang berwarna putih hijau Kita lepas dulu kabel yang lama dari soketnya Setelah terlepas, lalu kita pasang kabel yang baru ke dalam soketnya Setelah terlepas, lalu kita pasang kabel yang baru ke dalam soketnya Sekarang kita lepas kabel putih yang ada di samping dengan kabel yang baru Nah disini ada dua soket yang harus kita lepas Karena keras, kita harus menggunakan tang untuk mencabutnya Setelah terlepas, lalu kita pasang kembali soket yang baru Nah kita pasang dengan hati-hati dan harus terpasang dengan pas Disini ada dua soket yang harus kita pasang Dan kita tidak perlu takut tertukar mana soket yang harus kita pasang Karena disini kita bisa pasang sembarang ke dalam soket yang manapun Ini adalah kabel-kabel yang akan kita pasang pada bagian baterai Disini terdapat dua kabel yang berwarna kuning dan hitam Kita lepas dulu kabel kuning yang lama Lalu kita pasang dengan kabel kuning yang baru Setelah itu kita lepas kabel yang berwarna hitam Dan kita pasang dengan kabel yang berwarna hitam yang baru Setelah semuanya terpasang Sekarang kita akan coba nyalakan water heaternya Pertama-tama kita pasang dulu selang untuk water inletnya Setelah itu kita pasang selang untuk saluran gasnya Kita buka keran airnya dan api pun sudah menyala kembali Water heater ini sudah bisa berfungsi kembali Dan nyala api pun sudah biru dan besar Ini sengaja volumenya saya kecilkan Karena kalau terlalu besar Apinya itu airnya akan panas sekali Makanya sengaja saya nyalakan pada volume yang kecil Dan ini airnya pun sudah terasa panas Begitulah video cara memperbaiki water heater yang mati total Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda semua Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih